Intro Masih di Pedas Endes, pedasnya nampol. Sekarang kita berburu pedas di Jakarta Timur yuk. Walau matahari sudah terbenam, semangat gak boleh pudar dong. By the way, itu bebek kenapa digantung gitu ya? Iya, soalnya nama rumah makannya bebek gantung guys. Lokasi persisnya ada di jalur BKT. Bebek yang disajikan bukan sembarang bebek guys. Yang ini adalah bebek packing. Ukurannya gede-gede bingits kan. Satu ekor bebek packing beratnya bisa mencapai 2,5 kg loh. Kuih, langsung aja kita sikat. Nah, di hadapan kita sudah ada bebek-bebek yang super besar. Besar, besar banget ini bodang bebeknya. Kalah deh rambut gue ya. Kalah-kalah, ini gede banget. Gede pisang. Ini ada bebek goreng dan... Aku bebek bakar. Mantap sekali. Wah! Donald Duck ya. Ini gede banget, gedean ini pada muka aku. Gede banget, aku buka ada yang goreng deh. Aku bantuin deh. Kita tarik ya. Tarik. Wow! Kita harus kerjasama guys. Tarik gotong-royong ya. Gede banget, gembut banget ya. Kelihatan dari tekstur dagingnya. Ini harus diinginkan. Dibelas goreng dulu. Wah! Oke guys, ini dia cara makan ala pedes endes. Kita langsung tuang saja si sambel lupanya ini ke atas bebeknya. Sambelnya merah banget. Pedes banget kayaknya. Mantap sekali guys. Mantap. Bodang gimana ini belahnya, bantuin dong. Oh siap, siap, siap. Gede banget. Wah, gede banget. Ini gue bantuin. Satu, dua, tiga. Oke, tarik tambang. Ini ala tujuh gelasan guys. Mantap sekali. Gaginya. Wah. Luar biasa guys. Guys, lihat. Bebek bakar. Langsung tuangin saja. Wah. Mantap. Mari makan. Mari makan. Mari makan. Kita akan muakin. Kasah banget pedesnya ya. Betul. Si bebek packingnya ini bener-bener mantep banget. Dia dagingnya lembut dan tebel ya. Dagingnya itu tebel. Karena ini bener-bener bebek packing itu emang terkenal tebel dagingnya ya. Betul, betul. Terus, karena ini udah dimarinet selama sehari semalam. Ini bener-bener bumbunya meresap banget. Teresap. Apalagi bebek bakarnya. Ini bumbunya meresap banget dan manis, enak, gurih, dan juga lembut banget. Endes pokoknya. Dan ini bebeknya keren banget masaknya ya. Jadi enggak amis. Betul. Betul. Enggak amis dan gorengnya pas banget. Enggak yang garing, enggak yang basah gitu ya. Pokoknya pas semua pas. Enggak berminyak ya. Mantap. Mantap. Endes. Endes. Lanjut makan. Kita pakai nasi kali ya. Boleh. Buh, sedapnya bukan kaleng-kaleng guys. Pengen nambah terus. Betul banget. Perpaduan gurihnya si bebek dengan sambal dan nasi bikin lagi banget guys. Mantap. Oke guys. Bebek bakar ala bondang. Mari makan. Jadi gimana bondang bebek bakarnya? Ini si bebek bakarnya mantep banget. Jadi ada ini ya, kesan juicy-juucy-nya. Betul. Jadi si dagingnya tetap ya, tebel dan lembut. Dan enggak amis. Ini sambal koreknya, sambal lompangnya ini tadi bener enggak pedes ya di awal. Udah 2, 3, 4 suapan udah mulai ini kebakar. Di area-area mulut ini semuanya udah jontor. Dari bener-bener pedesnya, nampau. Gimana Tan? Enak kan bebek gorengnya? Mantap. Sambalnya endes ya. Pedesnya endes. Dan bebek bakarnya sama bebek gorengnya sama lembutnya. Sama-sama lembut, juicy juga. Dan bumbunya ini... Meresap ya? Itu meresap juga. Mantap. Mari makan lagi. Duh, ampun. Enggak yang bakar, enggak yang goreng. Sama-sama bikin jatuh cinta, guys. Kelezatannya memang terbukti juara. Enggak heran kalau rumah makan ini selalu ramai, guys. Pelanggannya banyak, Pisan. Selain bebek, di sini juga ada menu burung puyuh goreng. Tuh, lihat dari tampilannya enggak kalah endes nih, guys. Yuk, langsung kita santap. Eits, jangan lupa campur pakai kremesan rempah-rempah ini, guys. Biar makin mantul. Mari makan. Burung puyuhnya ini benar-benar mantap banget. Betul. Dan lembut. Dan digurangnya pas. Terus, itunya tadi ya. Dagingnya lembut, empuk. Terus, ininya tadi. Kremesan yang ini benar-benar full rempah. Tuh, endes. Bawang putihnya kerasa banget, guys. Mantap pokoknya. Mantap, endes pokoknya. Lanjut kita lahap lagi, guys. Jangan kasih ampun. Kalau masih lapar, tambah tahu tempe, guys. Mantap betul. Eits, kalian jangan lupa nonton Pedas Endes besok ya. Kuliner pedasnya dijamin menggelegar deh. Sampai jumpa lagi di Pedas Endes. Pedasnya nampol. Tau. chcia ampun. Tau. Tau. Ta. Terima kasih.